ya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ferdinand Andre Pratama di kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah cara menambahkan layar akhir di bagian terakhir video agar direkomendasikan oleh thumbnail video tersebut sebelumnya mohon maaf sekali mohon maaf sekali kita upload yang mobile legend ini terakhir tanggal tanggal berapa ya kawan tanggal 30 Insyaallah itu mohon maaf sekali Kak kenapa kok videonya telah upload mohon maaf sekali karena ada kawan saya yang terkena kecelakaan yaitu yang biasanya mengedit video sinematik jadi di kesempatan ini untuk kedepannya video sinematik diperhentikan terlebih dahulu karena yang mengedit sedang pendarahan di bagian kepalanya untuk dipercepat pendarahannya kami mohon admin Ferdinand Andre Pratama memohon kepada viewer untuk mendoakannya dia semoga dia lekas sembuh dan tidak ada kejadian lain maupun terulang lagi langsung saja kita ke sesuai judul konten yaitu cara menambahkan layar akhir di bagian video nah langsung kita ke YouTube studio ya kawan dan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan comment yuk kita langsung saja menuju Google Chrome dan ke YouTube studio let's go pertama-tama bukalah aplikasi Chrome nah misal kita menggunakan mobile legend ini kita tekan tombol pensil nah disini ini bagian thumbnailnya di sini ada publik ada layar akhir kita tekan tombol layar akhir disini sudah saya setting kita tekan tombol pilih untuk video tertentu yaitu misal kita pilih yang ini lalu yang ini kita pilih yang ini copyright nah jadikan lalu kita ininya kita geser sampai ke belakang sendiri ya minimal tinggal tiga detikin lah tiga detik lah kalau ingin menambahkan elemen mau nambahkan kotak lagi kita tekan tombol elemen kita tekan tombol video nah kan tambah lagi kita tekan tombol elemen kita tekan tombol video nah jadi empat empat kotak untuk layar akhirnya kita tekan tombol ini kita tekan dulu kotaknya lalu kita pilih video kita tekan tombol video yang akan dipilih kalau sudah kayak gini jangan lupa kita ininya di setting kawan nah ininya agar video layar akhir tersebut munculnya dimana kita tampilkan di bagian sininya kawan disaran tiga detik lah nah seginilah kita tekan tombol simpan kita tekan keluar kita coba lihat di YouTube aplikasi YouTube kita langsung login YouTube kita tekan verdenan Andre nah kita cari video yang sudah kita atur tadi ya kawan video ini kan nah kita tekan tombol langsung di bagian akhir kan dia keluar jika kita tekan tombol ini langsung ke video tersebut fungsi dan fungsi dan dari layar terakhir ialah bagaimana cara merekomendasikan dengan cara yang paling tepat untuk youtuber pemula karena viewer tidak akan sengaja jika menekannya jika dia menekannya maka kita akan menambah kita akan mendapatkan satu viewer dari sang penonton tersebut ya lumayanlah hitung-hitung buat nambah viewer sekian dari saya tutorial cara menambahkan layar akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati